Oke selamat pagi teman-teman semuanya Di video kali ini saya akan menunjukkan Cara mengetahui Posisi top timing Sepeda motor Mio M3 Atau Mio 125 ya Ini habis ganti piston Jadi mesinnya saya lepas seperti ini ya Ini baru dipasang Oke jadi Untuk mengetahui posisi top timing Sepeda motor Mio M3 Yang pertama yaitu Ini Tanda strip yang ada Pada magnet Yang ini Tanda strip yang besar ini Ini posisinya Diluruskan dengan Tanda panah Yang ada pada Blok mesin ini ya bro Ini gak jelas Tapi Intinya Tanda strip yang ada pada magnet Ini diluruskan dengan Tanda panah yang ada pada Blok mesin yang ini Nah setelah magnet lurus Kemudian di gigi timingnya Ini kan juga ada Tanda strip Nah yang ini Ini diluruskan dengan Tanda strip yang ada Pada silinder head Atau silinder cop Nah ini tandanya ada di dalam Seperti ini ya Di dalam silinder cop Kemudian Untuk coakan Noken asnya ini Posisinya di depan ya bro Jadi noken asnya yang Menyesuaikan dengan gigi timingnya Oke jadi seperti ini ya Tanda strip di gigi timing Lurus dengan tanda strip Pada silinder head Atau silinder cop Kemudian Tanda strip yang ada pada magnet Diluruskan dengan Tanda panah yang ada pada Blok mesin Dan pada posisi Seperti ini Ini Kondisi setelan klep Harus Netral Semuanya ya Atas bawah In-X Ini harus dalam Kondisi netral Atau Kendur ya Nggak ada yang Kencang sebelah Atau mungkin Kencang semuanya Kalau sudah pada Posisi seperti ini Tapi setelan klep Itu belum netral Atau masih ada yang kencang Itu harus diputar Satu kali putaran lagi Magnetnya ya Jadi magnetnya diputar Satu kali putaran lagi Sampai ketemu Tanda strip Dan tanda panah